Pada suatu hari menjelang waktu sebayang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Baik Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang melungkuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusul. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Baik Allah. Yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Baik Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes enak masuk ke Baik Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ku punyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Baik Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah. Sehingga mereka takjub dan terjengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengrumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepada kamu. dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamu lah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing balik dari segala kejahatan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati